Seorang ayah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tega mencabut anak kandungnya sendiri. Korban yang tidak tahan menerima perbuatan ayahnya sejak tahun 2017 lalu, melaporkan kejadian ini ke polisi. Kejadian ini diketahui setelah korban yang baru berusia 15 tahun ini, melaporkan pelecehan yang dilakukan ayahnya saat korban tidur di dalam kamar seorang diri. Ditemani oleh ibunya, korban mengaku jika perbuatan tak terpuji ayahnya tersebut bukanlah yang pertama kali. Namun telah dilakukan secara berulang kali sejak 2017 lalu. Kasus ini kini ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kolaka. Terjadi tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana pelaku adalah ayah kandungnya sendiri. Dengan inisial YN, 4-6 tahun warga kejamatan Nulako. Menentu kronologisnya sendiri seperti apa? Kronologisnya, berarti itu korban sedang tidur di kamarnya. Kemudian pelaku langsung masuk ke kamar dan memegang dada serta mengelus hingga ke paha korban. Sehingga korban bangun dan kaget. Setelah itu korban berlari melaporkan ke Polres Kolaka. Sehingga unit reskrim Polres Kolaka langsung. Terima kasih telah menonton!